COVID-19 ini jadi akselerator sebetulnya dari transmasi digital. Karena digital kan memang membuat bagaimana kita bisa beroperasi jauh lebih efisien, lebih baik, lebih cepat, begitu. Itu sangat dimungkinkan dengan digital. Dengan digital memang membuat piece model apapun jadi mungkin. Halo Gaya Strup, kembali lagi di Okinnoted Podcast. Podcast buat kamu para mahasiswa, pelaku usaha, dan profesional yang selalu ingin belajar dari para ekspert. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu jagoan digitalisasi, yaitu Bapak Indra Utoyo. Beliau adalah Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BRI. Halo Pak Indra. Halo-halo Mas Dior, pagi-pagi semua. Pagi, sehat-sehat ya Pak ya. Ini lagi lumayan di luar, lagi banyak yang positif-positif. Jadi hari ini, karena kita juga ngomongin digital, kita pakai teknologi untuk kita merekam podcast ini. Kita bisa pakai teknologi nih Pak. Tapi nggak apa-apa ya Pak, meskipun kita nggak ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa kenalan juga. Saya nih kagum. Kagumnya begini Pak. Pak Indra ini umurnya sama papa saya sama Pak. Tapi kok Pak Indra ini bisa, ini banget Pak, teknologi, digital. Lagi kan di generasi Bapak itu mungkin lu komputer aja belum ada gitu Pak. Atau udah ada, tapi mungkin sebagian orang aja gitu ya, nggak seperti sekarang. Ya mungkin kalau pribadi ya, mungkin saya tuh orangnya radically open mind ya. Jadi selalu pengen belajar dari siapa aja gitu ya. Kemudian memang saya ada di area-area yang memang mencari area-area pertumbuhan baru gitu. Jadi saya selalu obses dengan namanya great value, inovasi, sumber-sumber pertumbuhan baru gitu ya. Dan memang harus selalu ini tadi, butuh. Nggak menti belajar ya, concern learning dan open mind. Ini benar-benar ini radical open minded tadi ya. Maksudnya even generasi saya aja banyak yang nggak open minded Pak. Bapak kan ruang lingkupnya kan satu Indonesia nih Pak. Dalam dua tahun terakhir ini, gimana sih Pak? Apakah cuma di Jabodetabek aja yang orang digital-digital? Atau sebenarnya dia sampai ke pelosok-pelosok juga orang go digital gitu Pak? Jadi pandemi ini memang secara-sema aklerasi yang namanya transformasi digital gitu. Karena kita kemudian, kadang-kadang kita nggak akan balik lagi ke era sebelum COVID. Kita adaptasi dengan cara-cara baru, berinteraksi dengan less contact, social distancing, begitu hal yang menjadi normal. Dan kemudian berinteraksi dengan cara-cara baru seperti ini menjadi hal yang normal. Dan kita juga melihat akselerasi ini luar biasa. Dan boleh dibilang, ya ekonomi digital meskipun kita juga harus, antara ekonomi dan kesehatan ini harus bisa jalan bareng gitu. Tapi kita melihat ekonomi digitalnya tumbuh luar biasa gitu. Dan muncul berbagai pelatom-pelatom digital masih perbankan ya. Perbankannya juga lahir, kalau kita dengarkan ya, dalam belakang ini muncullah new bank atau cara-cara baru bank ini untuk bisa hadir memberikan layanannya via jalur digital. Di samping yang bank-bank tradisional seperti BRI ini kan juga kemudian terus ya transform secara digital, meskipun kita tetap meleverage kekuatan present kita, tapi juga diperkuat dengan jalur-jalur digital supaya kita bisa melayani jauh lebih luas lagi, lebih dalam lagi, kemudian bisa mendukung berbagai transaksi sebanyak-banyaknya ya, dengan tentu dia yang semurah-murahnya. Nah digital memang membuat bis model apapun jadi mungkin gitu. Nah ini yang saya rasa kita bisa lihat ya, percepatan terjadi dan mungkin yang terjadi beberapa tahun kita bisa percepat termasi ini dan akhirnya masyarakat juga adaptasi dengan kebiasaan baru ini yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya ya. Tapi kan Bapak kan skopnya kan nationwide, Indonesia ini kan negaranya luas sekali. Nah saya kan selama dari kemarin 2 tahun ini kan di Jakarta-Jakarta, Tangdrang, di kota lah begitu ya. Nah kira-kira waktu bank BRI Bapak membuat keputusan go digital, transformasi digital, itu sama seluruh Indonesia rata, apa beda-beda sih Pak? Di kota-kota besar sama di ini, itu kebijakannya sama apa beda Pak? Iya, iya. Nah ini mungkin kembali bersyukurnya ya, jadi BRI sudah melakukan, sudah memiliki aspirasi transformasi digital itu sejak 2016. Oh sebelum bahkan. Iya, kemudian dimulailah pilotnya 2017 untuk bisa melakukan digitizing dari proses bis kita supaya jauh lebih efisien, jauh lebih otomatis, menghilangkan cara-cara manual dalam hal memberikan layanan, dan itu kemudian menjadi bekal kita yang kita nggak pernah nyangka akan terdatangnya COVID gitu ya. Nah pada saat itu kemudian cara kerja kita yang sudah berbasis digital, operasinya menggunakan digital, para account officer kita, kita sebutnya mantri ya, itu ada 28 ribu di sektor mikro, kemudian di sektor kecil juga, itu sudah bekerja menggunakan device mobile untuk bisa memproses berbagai kebutuhan nasabah ya, pinjaman itu dengan platform mobile, kemudian melakukan pre-screening, kemudian ada kolatornya juga menggunakan geotagging, jadi sudah akumulasi dari perjalanan itu sudah terjadi, nah pada saat terjadi pandemi, justru itu menjadi bagian dari kemampuan BRI ya, bisa ikut membantu pemulihan ekonomi, pada saat itu kan memang boleh dibilang pertumbuhan ekonomi jatuh gitu, nah maka peran pemerintah hadir ya, untuk bisa mendorong, di demand side-nya bisa tumbuh, maka muncullah bantuan-bantuan pemerintah ya, super mikro, kemudian bantuan-bantuan sosial, itu kemudian bisa didukung karena adanya tadi, adanya sistem, adanya data, adanya yang mengkomunikasikan, yaitu para mantri-mantri kita yang ada di lapangan, ditambah dana dari pemerintah sebagai bantuan dalam hal, bantuan dalam kaitan kemudahan dari sisi resursusasi yang dimudahkan, kemudian juga ada bantuan-bantuan langsung dari pemerintah. Nah ini yang menjadi dasar bagaimana BRI bisa kemudian beroperasi secara efektif ya, mendukung program pemulihan ekonomi, kira-kira begitu. Ini yang keren ya, jadi sebenarnya sudah dipikirkan terlebih dahulu, tapi pandemi ini seperti katalisnya yang mau nggak mau, yang tadinya mungkin, aduh ngapain sih harus ganti sistem mudah biasa, tahunan kayak begini gitu ya, jadi mau nggak mau karena terpaksa gitu ya Pak ya. Jadi saya juga lumayan nih Pak, jadi karena pandemi gitu ya, kebanyakan orang tiba-tiba mencoba jualan, ada yang jual makanan, ada yang jual ini, tapi skalanya masih mikro-mikro gitu ya Pak, dan mereka yang pertama dipikirkan bukan buka toko, kayak zaman dulu ya nggak buka di mal gitu, tetapi adalah lebih ke digital, pokoknya yang pertama adalah harus ada e-commerce-nya, yang kedua harus ada social medianya, kan begitu yang pasti, bahkan gini Pak, ini fenomenanya, nggak tahu Bapak ngeliat nggak, kalau anak muda zaman sekarang ya Pak ya, bikin usaha, itu dia bukan pergi ke notaris untuk bikin ini Pak, bikin PT, bikin CV, bukan Pak, yang pertama mereka lakukan adalah mereka search dulu, nama brandnya itu udah ada yang ambil belum di Instagram, nah Pak, kan ini kan banyak banget kan ya, mulai ini UMKM-UMKM kreatif trainer baru gitu ya, nah apa sih Pak yang bisa BRI bantu support untuk teman-teman dari UMKM-UMKM ini di era seperti sekarang gitu loh, terutama ya kreatif trainer-kreatif trainer ini gitu loh. Iya, iya, kalau saya ada tiga hal ya, satu di aspek capacity, bagaimana kita bisa membangun kemampuan dari teman-teman UMKM, ya mulai dari mikro, ultra mikro, mikro, kemudian kecil ya, untuk bisa memulai usaha begitu, dan kita akan bantu dari aspek pemberdayaannya ya, ada literasi-literasi yang kita bantu, misalnya dalam hal basic literasinya, pengolahan keuangan, kemudian dari aspek pengolahan management usaha, nah itu adalah dalam hal capacity-nya. Dari sisi lain adalah, dari sisi kapitalnya udah pasti, karena kita banyak, karena kita bisa membantu, nah itu juga ada berapa cara ya, untuk kita memberikan pendanaan. pemerintah sendiri kan membantu dengan adanya kur ya, kredit usaha rakyat. Itu kan juga dalam berbagai ukuran ya, dari ultra mikro, mikro itu ada kur yang sudah di alokasikan, untuk mendukung pertumbuhan kegiatan usaha UMKM. Yang ketiga adalah di sisi commerce-nya, bagaimana kemudian bisa akses kepada market, ya itu yang juga dibantu. Nah di sisi capability, capacity begitu ya, kita punya program untuk pemberdayaan, kita berikan yang namanya, pertama tentu ada assessment, kalau memang mau usaha, dia harus bisa, kemudian kita punya tools ya, untuk melihat sebuah, misalnya potensi dari rekan-rekan UMKM yang ingin usaha itu, kemudian butuhnya apa, nanti dari situ kita bisa lihat, kira-kira perlu perlatian, atau peningkatan keabilitas apa yang bisa diberikan. Kemudian dari sisi usaha yang sudah mungkin, terlihat opportunity-nya baik, kemudian nanti mulai masuk kepada dukungan modalnya seperti apa, dan itu nanti dibantu dengan, kalau dari pemerintah ada kur tadi, yang memang sangat didukung oleh pemerintah. Kemudian dari sisi commerce-nya kita juga ada, sampai dengan bawa ke e-commerce, dan juga nanti sampai kepada Go Global, itu yang ada program-program kepada Go Export, itu juga kita berikan. Nah itu tiga hal tadi ya, jadi di sisi capacity, capital, sama commerce, itu yang coba kita. Nah kemudian kalau bagi startup-startup, juga kita punya, itu tadi yang bagi yang sektor mikro, tapi bagi anak-anak muda yang ingin usaha, juga kita punya venture capital ya, yang juga ikut memberikan support, bagi berbagai kegiatan startup, yang saya rasa mungkin punya ide-ide yang kreatif gitu. Nah kita ada, The Model Ventura itu modal bersama, yang kemudian nanti dipakai untuk mendanai, di level-level awal, jadi di inkubasi sama akselerasi, dan ada yang nanti di level sudah venturing, yang sudah growth, sudah punya revenue, sudah punya customer. Nah itu kira-kira yang diberikan begitu. Oke, saya pernah dengar juga tuh, BRI Venture ya, kalau nggak salah. Saya ingin bilang begini ya, digital itu nggak bisa menggantikan trust, digital tidak bisa menggantikan brand, digital tidak bisa menggantikan service, tapi tanpa digital, kita tidak bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Tapi the future itu adalah digital, physical and digital gitu ya. Jadi ya kita tentu bagaimana tetap memaksimalkan kedua kutub positif dari fisikal, dan kutub positif dari digital. Ini yang saya rasa penting untuk kita bisa memadukan hybrid, hybrid company model ya. Karena kan kita tetap ada di bisnis yang memang terkait dengan fisikal, tapi cara-caranya harus sudah menggunakan cara-cara yang baru ya, dengan teknologi secara maksimal, sehingga layanannya akan jauh lebih personalize, jauh lebih customize, dan juga lebih tepat bagi customer kita, misalnya begitu ya. Karena kan pasti kepikirannya, aduh kalau harus bisnisnya teknologi, saya nggak bisa coding, saya nggak bisa kayak begini, nggak bisa begitu. Terus mereka merasanya, oh ya berarti ini bukan saya nih. Padahal ya nggak gitu ya Pak ya, jualan makanan tetap bisa jualan makanan. Jualan makanan tetap. Jual baju ya tetap jual baju, tapi mungkin ada bagian-bagian yang ditransformasi secara digital, marketingnya itu kan yang paling gampang. Marketingnya digital gitu ya. Baca apa yang di-appreciate, apa yang di-appreciate. Ya, itu digital gitu ya. Jadi buat teman-teman semua nih, jangan merasa harus gig dulu, baru bisa bikin bisnis. Enggak gitu loh. Teman-teman suka bikin makanan, ya bikin makanan, tapi ada bagian-bagian yang sudah mulai diinikan dengan digital. Maksudnya, kadang-kadang nih ya, kan aku sering ketemu ya Pak ya, teman-teman gitu ya, mereka tuh merasa ini digital-digital ini susah banget. Tapi sebenarnya secara tidak sadar, kita itu sudah melakukan itu. Paling gampangnya gini, waktu beli nastar kemarin, imlekan gitu ya, belinya kan pakai WA, itu juga udah digital. Digital itu bukan harus website-nya, harus keren banget. Gimana ya, kita bisa mulai dari pesannya pakai WA, bayarnya pakai mbanking. Kan begitu ya Pak ya? Jadi selalu mulai dari ada problem apa di customer gitu kan, ada empati kita kepada apa yang menjadi isu, nah kemudian ya sudah kita hadir, nah teknologi sifatnya menjadi akselerator, membuat kita lebih tepat, lebih efisien, itu dipakai. Tapi kalau produknya tentu ya sesuai dengan apa kebutuhan kita dalam berkehidupan gitu ya. Apalagi Pak, terakhir untuk teman-teman yang mendengarkan di podcast hari ini, apalagi yang Bapak mau titik pesan buat teman-teman. Ya mungkin kalau satu hal, bagaimana kita selalu punya mindset yang growth ya, growth itu kita selalu obses untuk bisa contribute, obses untuk bisa create value. Nanti obses kepada tentu kepada customer-nya ya. Dan itu saya rasa yang pertama tuh, kemudian berikutnya memang kita harus, ya tadi, obses kepada speed. Karena kalau, sekarang kalau nggak speed, ya nggak bisa sekarang mantaranya harus speed soalnya. Gitu ya, cepat kemudian, yaudah terus nggak berhenti untuk melakukan riset, supaya kita bisa melakukan vaidasi, vaidasi, vaidasi itu sih yang nggak pernah berhenti, untuk supaya kita tetap relevan. Dan harus pintar-pintar melakukan kolaborasi. Sekarang ini eranya kolaborasi. mungkin itu sih yang saya ingin sampaikan kira-kira. Oke, jadi growth mindset ya, speed juga seperti tadi, kolaborasi, jangan lupa buat teman-teman bisa pikirkan gitu ya, karena kolaborasi ini sekarang jadi, ada yang bilang, kolaboratif trainer gitu, katanya kolaborasi gitu ya. Saya juga setuju banget lah, kalau jaman sekarang, nggak, minimum kolaborasinya, bikin podcast bareng ngobrol. Kan itu kan kolaborasi juga gitu ya, nggak mesti yang langsung, oh ada MOU untuk apa gitu ya, bisa mulai dari kecil, bikin konten bareng gitu ya, bikin bazar bareng, jadi kolaborasi itu juga, juga bisa luas banget gitu. Pak, thank you banget, untuk hari ini, saya personally belajar banyak banget, dan belajarnya ini bukan cuman ini ya, belajar-belajar ini, tapi konsep, tadi ada beberapa konsep yang saya, tadi juga ada tambahan yang saya ingat, apa, obsessed with customer, nah itu juga, juga something yang saya belajar hari ini. Jadi hari ini Pak, thank you banget, saya belajar tadi ya, radical open-minded, habis itu Pak tadi speed, research, collaboration ya, tadi openness, and then ownership, terus obsessed with customer. Thank you banget Pak, sudah meluangkan waktunya, saya tahu Bapak sibuk, habis ini juga pasti ada, kegiatan selanjutnya, hari ini, ngobrol-ngobrolnya kita tutup, tapi, kalau boleh nanti lain kali, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, dan saya mau belajar, pasti lebih banyak lagi, apalagi, kalau Bapak tadi, radical open-minded, besok pasti udah belajar, something new lagi, yang bisa ini lagi gitu ya Pak ya, thank you Pak. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Mas Biar, thank you nih. Terima kasih juga, thank you buat teman-teman semua, yang udah mendengarkan podcast, Okinutep ini, I hope, teman-teman bisa belajar banyak, dari apa yang Pak Indra, share hari ini, dan inspired juga gitu ya, tadi radical open-minded itu, tapi, saat ini, para peserta Indonesia Digital Tribe, lagi masuki tahapan, product validation, di fase hackathon, Nah teman-teman penasaran kan, kira-kira inovasi apa aja, yang bakal dihasilkan oleh mereka, di Indonesia Digital Tribe, Nah kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa stay tune terus, di Instagram, at Indonesia Digital Tribe, untuk update-update nya. Oke, kayak begitu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya, bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat menikmati.